Intro Halo, halo komis apa kabar? Balik lagi nih ya kan bareng Neng Nah, gimana nih weekend kalian? Menyenangkan gak sih? Kalau misalnya belum menyenangkan, langsung aja yuk Tontonin video Neng sampe abis Dijamin weekend kalian pasti bakalan menyenangkan Nah, kebetulan nih hari ini Tepatnya tanggal 24 Februari Itu diadakannya Karnaval di Sijes Jadi di Sijes itu mengadakan Karnaval yang sangat populer banget Dimana orang-orang itu Pakai berbagai macam kostum Yang hebring ya bo Hebring, hebring, hebring pokoknya semuanya Nah, acaranya itu mulai sekitar Nanti jam 7 malam Sebenernya sih dia mulai dari siang Tapi siang itu biasa untuk anak-anak Nah, kalau misalnya malam untuk orang dewasanya Kebetulan nih Karena ada karnaval ya kan Dan Neng sama si abang itu Mau ikut partisipasi Jadi kita mau nonton Tapi kita pake kostum Hmm, kira-kira kostum apa ya Yang bakalan kita pake? So, buat kalian yang penasaran Langsung aja yuk tontonin videonya sampe abis Dan jangan di skip Tapi tunggu dulu nih Sebelum tonton videonya Jangan lupa di subscribe channel Neng Like, comment, dan share Ke seluruh sosial media kalian Nah, kalau udah semua Jangan lupa Tipin tombol notifikasi kalian Biar kalian tau Upload tahun-upload tahun terbaru Neng Langsung aja yuk Let's watch the video Nah guys, jadi itu Kita tadi Sempet ke toko Terus akhirnya Gue memutuskan untuk Beli baju Kayak suster gitu Nih, kalian bisa lihat Ini pokoknya tampilannya Bakalan kayak gini Dan ini tuh Gue pake Yang ukuran Oke, itu pake ukuran yang 10 Sampai 12 tahun Karena badan gue kecil Dan untungnya Baju ini tuh kayak Melar di perut juga sih Jadinya itu bakalan muat banget Dan ini asal terus nanti yang gue pake Nah, jadinya Neng bakalan pake baju itu Ya kan Karena yang penasaran kan Apa yang dipake sama si abang Pokoknya nanti kita liat ya Tentu videonya sampe abis Ingat jangan di skip Jangan di skip iklannya juga ya kan Karena itu membantu Receh-receh untuk lahirannya Neng Jadi gue lagi siap-siap Ini lagi ngelinin rambut Nanti gue berangkat itu Sekitar jam 5, 4, 5 Karena acaranya mulai jam 8 Dan kalo misalnya Kita berangkatnya agak Nanti tuh Pasti kayak rame banget gitu loh Kayak udah gak bisa berdiri Jadi gue hamil ini kan Agak susah ya kalo berdiri malam Oh iya guys Carnival ini tuh bener-bener Carnival yang terkenal banget gitu loh Makanya Banyak banget turis yang dateng Kesini buat Liat Carnival ini Dan biasanya tuh Mereka kalo udah saya kayak Carnival yang apa Trek-trek yang Trek-trek parade yang lewat itu Biasanya mereka itu langsung Pas disitu loh Sampai pagi coy Pengen aja sampai pagi Kaki kagak lama sih tuh Boyang mulu So guys Sekarang kita lagi ada di taxi Untuk menuju ke Tempat Carnivalnya Tuh liat Gue udah pake baju Kayak suster hamil ya bo Dan what do you wear? I'm going like the old guy Tuh asa young nurse Pregnant So ya jadi Kita itu Temanya Dia tuh sebagai orang yang tua Eh sebenernya memang tua ya bo Terus Terus gue itu sebagai Susternya dia Perawatnya dia Jadi gue sebagai perawatnya muda Tapi hamil Hamil sama majikannya bo So guys Jadi ini udah rame banget Disini banyak banget orang-orangnya Pake kostum di belakang sana Dan ini ada laki gue ya kan Kalian bisa liat di belakang gue Dan semuanya itu Pake kostum semua Jadi makanya ini kenapa gue Pake kostum hari ini kayak gini So jadi di belakang ini Udah banyak banget orangnya Dan semuanya itu bakalan liat Parade sejak sekitar jam 7 malam Atau satu jam lagi Dan disini tuh Hampir semuanya kayak Pake kostumnya sih Bebas kostumnya So guys udah rame banget disini Dan Dan disini tuh masih banyak banget Parade-paradean disini Takip Socks 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati